bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dulur-dulur youtuber konco-konco subscriber dimanapun anda berada piye kabaret dino iki mugo-mugo dulur-dulur kabeh tansah pinaringan kesehatan kebaga sarasan niringsambikolo amin ya robbal alamin maturnuun banget juga buat dulur-dulur yang baru ngeklik video ini minta dukungannya ya dengan cara like komen serta subscribe-nya maturnuun tenan oke lanjut dulur-dulur semua pada kesempatan video kali ini sahabat bibit kita channel ingin mencoba melihat perkembangan akar pada bahan bonsai sancang ini sancang pemberian dari suhu keke konco semua ini sudah saya program rencananya mau saya jadikan bonsai sancang ekspos akar nah itu itu enggono tapi piye dadinya ya orang ngerti ini meliuk-liuk itu belum saya potong nah seperti ini ini saya buat tiga lapisan dulur yang pertama pralon ini malah menjepot tadinya sini saya kawat tapi ini sudah jepot sudah jedot gitu ya nah ini yang ingin saya buka terus di bawahnya ini ada polybag dan bawah sendiri itu pot begitu kalau saya lihat itu akarnya sudah sampai bawah karena memang enggak saya kasih jaring ya di lubang pot bawah itu sehingga itu setembus sampai bawah melihat akar yang sudah tembus sampai bawah sana maka ini saya akan mencoba melihat seperti apa sebetulnya akarnya ya nah rencananya ini nanti akan saya potong disini tapi ya belum tahu belum tahu keputusan hari ini ya karena yang jelas untuk hari ini saya hanya ingin melihat ini saja bagaimana keadaannya kita lihat bareng-bareng saja ya lor ya nanti kalau ini disaya potong itu rencananya mau saya setekin semua itu yang atas tapi itu masih tak pikir-pikir dulu yang penting sekarang saya mau lihat ini bagaimana aduh mudah-mudahan ini sudah mampu berdiri ya bismillahirrahmanirrahim seperti ini agaknya yang sebelah sini kriskan ini nanti kalau sudah mampu berdiri lor tanpa pralon nah ini akarnya sudah kayak gini lecet sidik ternyata gurmedun aduh nyiprat nah ini akan saya lihat nanti kalau memungkinkan ini dipotong ya kita potong tapi agaknya apa ya belum dulu aja lah ini biar kayak gini aja dulu yang penting sini dulu bagian apa namanya bagian paling atas dulu ya apa diulik-ulik nalon-nalon baik sambil buat nutup juga ini kemudian gak sampai ambrol subur sekali ini ternyata nah kalau ini nanti benar-benar sudah bagus ya udah besar maksudnya udah kuat menopang atas ya potong air rapopo kalau belum wah akarnya pasti hati-hati ini karena berat atas ya lor ya ini gak saya semprot sengaja udah tak biar kita pakai tangan aja pelan-pelan nanti kalau tinggal dikit mungkin bantu semprot wah ternyata kuat ini harus saya potong secepatnya juga ini gak kuat lagi ini menopang atas terlalu besar terlalu besar saya potong aja dululah ya sepoknya bismillah dieksekusi wahi ya ntar dulu ini dipegangin sama bocil ini gak tolong dipegangin sama bocil dulu kayaknya belum kuat ini atas ini kalau harus menopang atas nanti akan saya potong aja masih kecil ternyata akarnya wah ternyata masih kecil akarnya nanti akan saya potong aja di sini bisa minta tolong ambilin gunting di mobil ya di sana belakang-belakang tadi lupa gak bawa gunting lor akarnya masih kecil-kecil ternyata sekadung dibuka nah ini akan saya eksekusi saja dulu ah maturnuhun buka aja ini tak potong harus berani ya lor bismillahirrohmanirrohim iya alhamdulillah terpotong ini nanti mau saya jadikan setekan ini nanti akan saya rumat sementara begitu dulu dulur semua ini karena juga hujan jadi saya harus menghentikan sementara eksekusi ini begitu saja ya lor ya mudah-mudahan bermanfaat apabila ada kesalahan mohon dimaafkan wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap menanam untuk kelestarian alam indonesia dadah selamat menikmati